Beralih ke informasi selanjutnya, saudara hanya memiliki satu sumur dan digunakan sedikitnya 260 kepala keluarga. Masyarakat Desa Langkap, Kecamatan Singke Barat, keluhkan kekurangan air bersih. Kondisi tersebut disampaikan warga Desa Langkap pada momen serap aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Lingga, Rony Kurniawan, dari fraksi Partai Gokar beberapa waktu yang lalu. Kade Selangkap Rahmat menyebutkan bahwa kondisi air bersih di desanya cukup memprihatinkan. Kondisi sumur yang jauh dari rumah membuat warganya harus rela antri untuk mendapatkan air bersih. Dirinya menaruh harap agar anggota DPRD Lingga, Rony Kurniawan, dapat membantu merealisasikan keinginan warganya. Dari desa, dari masyarakat mengusulkan itu Pansimas. Karena kesempatan ini ada kebetulan kita bersama di Desa Langkap. Karena yang jelasnya kami itu dari kemarin, dari awal intinya, kalau masalah air ini cukup memprihatinkan. Bagaimana kondisi di Langkap ini kalau untuk air? Apakah pakai panggul atau bagaimana? Pakai pikul Pak. Pakai pikul ya. Jauh tak sumur dari rumah warga? Rumah yang jauh Pak. Kami karena di Desa Langkap ini kan warganya sekitar 799, kakaknya sekitar 260, itu boleh. Menanggapi keluhan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Lingga, Rony Kurniawan, mengungkapkan bahwa terkait kekurangan air bersih di Desa Langkap akan menjadi atensi dirinya. Kedepan dirinya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar permintaan masyarakat bisa segera terakomodir. Sumber air bersih yang dilangkap itu sangat menghati-hati sekali, karena langkap itu masalah air bersih itu sangat minim sekali. Makanya perlu sekali pemimpin daerah terus segera mengatasi masalah air bersih yang ada di Langkap. Dan kita juga akan kurniasi sama dengan pusat, dari kementerian juga, mudah-mudahan kita minta pangsi mas akan segera membantu di Desa Langkap. Insya Allah kita akan coba usaha mana-mana yang harus kita tampung, mana-mana yang harus kita segera dilaksanakan yang bersifatnya urjin melalui Toki Pokok. Selain di Desa Langkap, politisi dari Partai Berlambang Pohon Garuda ini juga menyambangi beberapa desa yang berada di wilayah Kecamatan Singkap Barat dan Kecamatan Singkap. Seperti Desa Sungai Raya, Desa Marok Tua, Desa Resang, dan lain-lain. Nur Hadi melaporkan dari Lingga.